Halo teman-teman Jazz, dengan aku Jeffrey, kembali lagi di channel Jazz Photography. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Untuk kalian baru gabung di channel ini, tidak usah ragu lagi, langsung saja tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak kelewatan terhadap video-video yang akan aku upload selanjutnya. Oke, check this out! Di kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang memahami white balance dan cara penerapannya di fotografi. Dengan menyimak video ini, teman-teman akan memahami white balance serta bagaimana cara penggunaannya di dalam dunia fotografi. Pernahkah teman-teman mendapatkan hasil foto yang terlalu biru, terlalu kuning, bahkan ungu? Padahal pada saat mata memandang, objek yang teman-teman foto tidaklah bernuansa kuning atau biru. Semua terlihat normal. Mengapa bisa terjadi? White balance, teman-teman, salah. Apa itu white balance? White balance, suatu istilah dalam fotografi untuk kalibrasi warna putih atau suatu proses yang bertujuan untuk menghilangkan warna yang tidak real pada foto. Sehingga objek yang berwarna putih akan tetap terlihat putih. Pada kamera digital, white balance diukur dengan temperatur warna dari suatu sumber cahaya. Mengapa white balance itu penting? Karena tidak secanggih mata manusia, mata kita mampu terlihat benda putih akan terlihat putih pada sumber pencahayaan seperti apapun. Hal ini disebabkan karena mata manusia mampu melakukan adaptasi dibantu oleh nalar kita untuk memberi tahu bahwa benda yang sedang kita lihat itu adalah berwarna putih, sedangkan kamera tidak bisa. Alasan yang sederhana, kamera tidak bisa berpikir layaknya manusia. Saat benda putih disinari cahaya kekuningan, kemudian difoto, maka benda tersebut akan tampak kekuningan pada hasil yang fotonya. Atas dasar inilah, maka di dunia fotografi dikenal adanya keseimbangan warna atau white balance. Mengenal dan memahami white balance akan membantu teman-teman menghasilkan foto yang lebih baik tanpa adanya color cast. Jika white balance salah, hasil foto akan cenderung kekuningan, kebiruan, keunguan, bahkan tergandang cenderung hijau. Tergantung dari temperatur sumber cahaya yang ada pada saat foto diambil. Oleh karena itu, pada video kali ini, aku akan kupas-tuntas mengenai white balance dan cara penerapannya pada kamera untuk menghasilkan foto yang natural. Cara penerapan white balance Pertama, mengenal temperatur warna atau color temperatur. Berbicara white balance, artinya berbicara tentang temperatur warna. Diukur dalam satuan Kelvin, dalam simbol K. Temperatur warna netral, sinar matahari pada siang hari, berada di kisaran 5200-6000 K. Itulah mengapa sebagian besar lampu flash eksternal memiliki range pada temperatur tersebut untuk meneru cahaya sinar matahari. Sementara bola lampu pijar memiliki suhu sekitar 3000 K. Kedua, cara kerja white balance Sesuai namanya, white balance sebenarnya menyembangkan warna putih di foto dengan memberikan opposite color atau menambahkan warna berlawanan dari sumber cahaya untuk mendapatkan warna netral. Yang putih tetap terlihat putih. Apa itu warna yang berlawanan? Simak ini. Untuk mendapatkan warna netral di pengaturan white balance, warna dasar yang digunakan adalah RGB, red, green, dan blue. Untuk warna merah, opposite colornya adalah biru langit. Untuk warna hijau, opposite colornya adalah ungu magenta. Dan untuk warna biru, opposite colornya yaitu warna kuning. Setelah memahami warna berlawanan di atas, seharusnya teman-teman sudah mulai ada gambaran bagaimana white balance bekerja untuk mendapatkan warna netral pada foto teman-teman. Misal, sumber cahaya terlalu kekuningan, lampu bejar, atau lilin. Untuk menetralkannya, tambahkan warna biru dengan menurunkan temperatur white balance di kisaran 2500-3500K. Sebaliknya, sumber penjayaan yang terlalu biru seperti matahari terbenam, untuk menetralkannya, tambahkan warna kuning dengan menaikkan temperatur white balance di sekisaran 9000-10000K. Sementara pada sumber cahaya netral seperti sinar matahari di siang hari, hampir tidak perlu menambahkan warna apapun, baik biru ataupun kuning, dengan pengaturan white balance di sekisitaran 5500-6500K. Sudah paham kan? Untuk memudahkan, kamera memberikan preset sesuai dengan kondisi pencahayaan. Yang ketiga, mengenal preset white balance. Pengaturan white balance pada setiap kamera bisa berbeda-beda tergantung dari pabrikan yang memproduksi kamera tersebut. Setiap kamera selalu memiliki beberapa preset white balance yang dapat langsung digunakan sesuai dengan kebutuhan dari sumber pencahayaan yang teman-teman hadapi. Preset white balance. Yang pertama, auto white balance. Kamera secara otomatis menebak temperatur dari sumber cahaya yang diterimanya. Kadang berjalan baik, namun seringkali tidak, terutama pada saat memotret sunrise atau sunset. Kedua, custom white balance. Biasanya digunakan dalam pemotretan dengan sumber pencahayaan yang lebih kompleks, lebih dari satu jenis temperatur warna. Kelvin atau manual. Tersedia pada kamera semi-pro dan profesional. Ada pengaturan manual dengan langsung menentukan besarnya Kelvin yang diinginkan. Yang keempat, tungsten atau ikon pohlam. Berkisaran 2500-3500 Kelvin. Suasana sangat kuning, kamera akan memberikan kompensasi biru yang cukup banyak. Cocok digunakan pada sumber cahaya bola pohlam, lampu pijar, atau lilin. Yang kelima, fluorescent atau ikon lampu neon. Berkisaran 4000-5000 Kelvin. Cenderung biru dan hijau. Saat memilih preset ini, kamera akan memberikan kompensasi warna kuning magenta. Gunakan saat memotret dengan sumber cahaya lampu neon. Keenam, flash atau ikon kilat seperti petir. Berkisaran 5000-5500 Kelvin. Tergantung dari merk kamera, biasanya menagakkan sedikit kuning atau biru. Jika menggunakan lampu flash, maka gunakan preset white balance ini. Monore. Lanjut, yang kesekian, dialect atau ikon matahari. Berkisaran 5500-6500 Kelvin. Cocok untuk perfect sunny day. Kamera akan berlaku normal, tidak memberikan kompensasi apa-apa. Gunakan saat berada di sinar matahari langsung. Berikutnya, kelari atau ikon awan. Berkisaran 6500-8000 Kelvin. Suasana biru, kamera memberikan kompensasi kuning, walau tidak sebanyak shade. Gunakan saat memotret di cuaca yang mendung. Selanjutnya, shade ikon rumah atau pohon. Berkisaran 1000-10.000 Kelvin. Suasana sangat biru, kamera akan memberikan kompensasi kuning agar foto menjadi normal. Gunakan saat memotret di dalam rumah, siang hari, atau berada di bawah bayangan bukan sinar matahari yang langsung. Berikut contoh foto pada sumber penjayaan yang sama, namun menggunakan preset white balance yang berbeda-beda. 4. Pengaturan white balance secara manual. Kamera high-end atau semi-pro dan profesional biasanya menyediakan fitur weight balance secara manual dengan Kelvin. Yang jadi pertanyaannya, kalau sudah ada auto weight balance dan preset weight balance, mengapa harus ada manual weight balance dengan Kelvin? Hmm, ini cukup menarik. Lagi-lagi kamera tidak memilih hinalar, sementara teman-teman ingin warna fotomu lebih kreatif. Ingat, ini bukan manusia. Disinilah peran dari manual weight balance tanpa preset atau auto weight balance. Berikut contohnya. Foto sebelah kiri menggunakan auto weight balance. Apakah weight balance-nya benar? Ya, benar. Tidak ada color case. Tapi apakah kreatif? No, tidak. Mengapa foto bunga tersebut jadi terasa dingin, sendu, dan layu? Padahal, dalam proses kreatif, teman-teman ingin mendapatkan hasil gambar yang hangat, bukan? Disinilah jiwa seni teman-teman bekerja. Gunakan pengaturan manual dan coba shoot kembali. Jika benar hasilnya, bisa seperti foto di sebelah kanan. Terasa hangat dan bagus, bukan? Oke, next. Number 5. Cara menggunakan custom weight balance. Selain manual weight balance, kamera high-end juga menyediakan fitur custom weight balance. Custom weight balance merupakan cara paling akurat jika teman-teman bingung dengan temperatur warna dari sumber cahaya di sekitar objek foto. Hal ini biasanya terjadi dalam pemutretan dengan sumber pencahayaan yang lebih kompleks, artinya lebih dari satu jenis temperatur warna. Untuk menggunakannya, manfaatkan kertas putih, dinding putih, atau awan putih untuk tujuan ini. Atur weight balance ke mode custom, kemudian arahkan kamera untuk membidik kertas putih, dinding putih, atau awan putih tadi, kemudian jepret. Kamera akan membidik warna putih dan menyimpan temperaturnya. Akan muncul konfirmasi di layar LCD kamera kalau pengaturan sudah oke. Selanjutnya, jepret objek yang teman-teman inginkan. Selain cara di atas, ada cara yang lebih mudah dan akurat, namun dibutuhkan aksesoris tambahan, seperti X-Bodis atau Gricard. Harganya cukup mahal, berkisaran Rp800.000-Rp1.500.000. Teman-teman bisa membelinya di toko-toko kamera besar di Jakarta dan Surabaya. Seperti inilah contoh X-Bodis. Contoh perbandingan hasil menggunakan X-Bodis dengan auto weight balance. Hasil foto dengan pengaturan weight balance X-Bodis terasa lebih hangat dan menarik. Yang kedua yaitu Gricard. Contoh perbandingan hasil menggunakan Gricard dengan auto weight balance. Hasil foto dengan pengaturan weight balance dari Gricard terasa lebih hangat dan bagus, bukan? Sampai tahap ini, sudah pahamkan mengenai weight balance? Silahkan praktikan dan asa kreativitas, teman-teman. Oke, segitu dulu pembahasan video kali ini. Jika teman-teman suka, silahkan like dan share video ini. Jika teman-teman masih bingung, silahkan tulis pesan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next time dan bye-bye.